Pidata calon wakil presiden, Ma'ruf Amin yang menyinggung buta dan budek menuai protes di media sosial. Di sisi lain, meski tidak menanggapi secara langsung pernyataan tersebut, Sandiaga Undo membalas dengan istilah politik sambalado. Dalam acara peresmian posko dan deklarasi relawan Barisan Nusantara atau Barnus di kawasan Cepaka Putih, Jakarta, Cawapres Ma'ruf Amin memaparkan keberhasilan yang diraih pemerintahan Jokowi. Menurut Ma'ruf, kerja keras presiden Jokowi Dodo nyata dan dapat dirasakan bagi masyarakat, kecuali bagi mereka yang buta dan budek. Kenapa Jokowi lah pembangunan di daerah-daerah berjalan. Ini kecuali orang yang matanya, matanya kenapa? Tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat kenyataan yang ada. Pernyataan Kiai Ma'ruf Amin menimbulkan reaksi di tengah masyarakat hingga menuai protes. Salah satunya datang dari seorang penyandang disabilitas di media sosial. Pada kesempatan kali ini, saya, kami, selaku penyandang disabilitas tunanetra, sangat tersinggung dengan ucapan Bapak Ma'ruf Amin yang menyatakan bahwa hanya orang budek dan orang buta saja yang tidak tahu, tidak mendengar, tidak melihat kinerja Pak Presiden Jokowi Dodo. Pernyataan ini sungguh mengejutkan kami dikarenakan di Indonesia ini betul memang ada penyandang disabilitas tunan rumu wicara dan tunanetra. Pihak oposisi punya cara sendiri menanggapi pernyataan Ma'ruf Amin. Dalam suatu kesempatan, Cawapres Sandiaga Uno pelontarkan istilah politik Sambalado. politik mengingatkan kita untuk tidak bicara yang negatif, tidak bicara saling menyerang. Jadi itu menjadi satu pengingatan. Waktu saya kecil, ibu saya menyiapkan itu ladu di atas meja. Kalau ngomong kotor, ngomong yang negatif, ngomong yang menyakiti hati orang lain, langsung di ladu mulut. Belakangan, pihak Jokowi Ma'ruf menyampaikan klarifikasi yang menyatakan bahwa istilah buta dan budek bukan dalam konteks fisik. Akan tetapi lebih merujuk pada orang yang tidak mau mengakui keberhasilan Presiden Jokowi Dodo yang telah membangun banyak infrastruktur serta fasilitas pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat Indonesia. Semakin hari persaingan antara kedua kubu Capres dan Cawapres semakin memanas. Istilah-istilah tak baku pun terlontar hingga berujung pada polemik dan saling sindir. Sejatinya pemilu adalah pesta rakyat yang harus dilalui dengan kegembiraan dengan tetap mengedepankan kesantunan. Tim Liputan Ainews melaporkan.